Intro Oke, masih bersama Bimo Putri dan juga Li Jumur Bimo abis ini mau bikin apa sama Putri? Eh, banyak ya versi-versi yang lain yang punya kayaknya Udah siap nih, udah siap ya Eh, ajak aku jangan lupa ya Boleh Biasanya yang ajak kan yang muda-muda, yang tua nanti dulu Yang muda dulu, yang lagi nganggur satu bulan gak keluar rumah Kamu mau diajak apa? Bahasa Korea aja lupa Iya sih, ya lupa Oh dia tapi versi bahasa Jawa bisa, dia lebih medok dari orang lain Oke, Bimo Putri terima kasih atas kehadirannya Terima kasih buat sharing ceritanya Kita akan dengarkan lagi karya-karya kalian di sosial media Nah sekarang kita akan bahas ke Li Joon Sebenernya dia beneran ikut wamil gak wajib militer di Korea Atau itu hanya Photoshop semata Kita lihat dulu profilnya berikut ini Li Joon, presenter berusia 33 tahun asal Korea Selatan yang menikahi Mo Aeim pada 23 April Lalu memposting kekecewaannya pada akun Ad Jewel Baby yang memajang foto sang anak Zoe Dengan harga 15 juta dan keterangan orang tua yang sudah tak sanggup membiayai kebutuhannya Sebelumnya, kejadian ini pernah dialami oleh bayi kembar siahnas, anak asyanti, serta anak dari Kartika Putri Mantan personil Boy Ben Hits yang bubar pada tahun 2013 karena masalah internal setelah 2 tahun berkarya ini Pernah dianggap netizen berlebihan karena sang istri menggunakan sarung tangan medis saat belanja di supermarket Ayah 4 anak ini mengisi waktu di rumah aja dengan membuat TikTok dan menunjukkan foto saat sedang wajib militer di Korea Selatan Mengapa Li tidak melaporkan akun penjual bayi tersebut? Dan seperti apa cerita Li saat wajib militer di negaranya? Saksikan Kisah selengkapnya hanya di Rumpi de Sikri Oke Li, apa kabar kamu, pemasukan gimana pemasukan? Pemasukan yang sangat berkurang banyak ya, namanya juga resiko ya, mau gimana lagi? Nah sekarang, ada kita kemarin lihat di postingan Instagram kamu Dan ini pernah juga menimpa beberapa artis lainnya ya, foto anaknya dipakai dengan semena-mena. Di akunnya gak main-main, akunnya namanya akun jual beli bayi gitu ya. Kamu tahunya dari mana, ada yang nge-TKM? Ya jadi ada yang DM, awalnya cuma DM, saya pikir itu mereka bercanda. Terus saya cek kok ada mukanya Zoe gitu, anak kedua gitu. Terus bilang harganya, yang bikin tersinggung harganya, masa ada disitu 15-1M kayak jual barang kan. Dan saya cek disitu selain saya, banyak sih teman-teman dari Raffi, Andika, semua banyak. Semua yang punya anak tuh pernah jadi korbannya kayak gini-gini yang punya baby-baby. Terus ada tulisannya udah lama gak dikasih makan gitu kan, ditelantarkan orang tuanya. Gak tau ya, saya punya cici lah gara-gara anak-anak dulu. Masa saya telantarin anak turun aja. Terus apa yang kamu lakukannya biasanya, ini kan akunnya tiba-tiba udah gak ada kan? Ya jadi setelah saya posting, saya report di hapus, cuman ada yang beberapa DM juga katanya. Pantiasuannya itu sebenernya yang baik, dia pakai namanya aja katanya itu. Oh iya, karena pernah ada kasih juga ya. Ya di Surabaya sana, di Sidoarjo itu sebenernya katolik bagus gitu loh. Mereka justru care banget sama anak-anak mungkin. Disalah gunakan. Ya orang salah gunakan namanya. Dan ini belum pernah ketangkep ya, kamu gak boleh lihat lamporin yang bikin akun ini? Kemarin sempat discuss sama pengacara, cuman gini sih apa ya. Kita dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor bilang, saya diomongin ya artis ini dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Duitnya banyak ya. Bukan sih gitu. Cuman ini kan Soe kan udah umurnya 10 tahun. Udah bisa baca. Jadi kalau terlalu banyak berita, tak punya dia sakit hati, jadi saya lebih baik diem aja sih. Jadi kamu sekarang.